Membuat orang berkarakter adalah tugas pendidikan Nah disini efektif pendidikan adalah membangun manusia seutunya Yaitu manusia yang baik dan berkarakter Oke Itu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Bu sehat Pasti sudah sangat olah ya sudah malam hari ini Alhamdulillah Bu Semangat ya Semangat Baiklah Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini Yang kabutnya kita berdoa terlebih dahulu Kita berdoa terlebih dahulu Baik Bapak Ibu Kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang Merdeka belajar ya Tidak dapat dilihat selesai Bapak Ibu Ya bisa Dengar suara saya Bapak Ibu Dengar Bisa Bu bisa Kita lanjutkan ya Ini temanya itu tentang pendidikan yang Merdekakan ya Nah sebelum kita masuk ke Apa sih pendidikan yang Merdeka itu Saya ingin tahu dulu nih Menurut Bapak Ibu gimana sih Yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan yang Merdeka itu Boleh dimulai dari Pak Muslim dulu Silahkan Pak Kalau menurut saya pendidikan yang merdeka itu adalah Pendidikan yang menyenangkan Pendidikan yang bahagia Pendidikan yang tanpa paksaan harus Bisa ini itu Tanpa paksaan harus memahami ini itu Tetapi pendidikan yang sesuai dengan Karakternya minat dan bakat Peserta didik itu sendiri Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pak Indi gimana Pak Menurut pendapat Pak Ya Pendidikan yang mempernegakan Menurut saya adalah Pendidikan Yang Dilakukan Memberikan kebebasan terhadap Perserta didik Dalam pembelajaran Ya Baik itu Mengenai Pelajaran yang Semua mata pelajarannya Bisa menyenangkan Bisa membuat perserta didik bahagia Tidak selalu diberikan tugas-tugas Ya Yang memberatkan Tentunya diberikan Kebebasan Dalam Berekspresi Memberikan pendapat Terhadap Siswa Siswi Ya Agar mereka bisa Berpikir kritis Dan mampu Berkomunikasi Dengan Keahliannya Masing-masing Menurut saya Penutupan yang Menurut itu Anak bisa belajar Sama-sama Sama-sama Tentang apa Menuntukkan Bilayah belajarnya Sama-sama Dimana saja Kapanpun Anak-anak itu Mau Tanpa Dipasar Tanpa harus Hasilnya itu Dengan nilai-nilai Tapi juga Denilai kemampuannya Proses belajarnya Karena terkadang Ada anak-anak itu Yang seperti Pak Muki Bilang sebelumnya Bahwa anak-anak itu Terkadang menyompat Atau membuat Ponsep-ponsep Di bawah mejanya Tapi anak-anak Yang Belajar yang lain Itu kan tidak terbiasa Anak-anak tidak terbiasa Dengan menulis Bagaimana kita Ukur kemampuan Anak-anak yang Tidak terbiasa menulis Tapi terbiasa Dengan Parbal Gitu Dan gitu Sarih ya Bu Terima kasih Bu Terima kasih Hidupan yang memerdekatanku Sesuai dengan Minat dan makat anak Dan tidak Anak itu tidak bisa Dipaksakan ya Nah Ini ada Semuanya Filosofi Tihajar Dewancara Nah Menurut Pak Tihajar Dewancara itu Yang artinya disini adalah Di depan memberi teladan Di tengah memberi peningan Dan di belakang Memberi dorongan Jadi Jujur pendidikan itu Sahat Jujur pendidikan Jadi disini dapat Kita simpulkan Bahwa pendidikan itu Sangat penting Ya Pak Ibu Nah Disini kita sebagai Pendidikan itu Harus memberikan Teladan Harus jumpa yang baik Kepada Besar pendidik kita Itu dimulai dari Terlebih dulu Dimulai dari Pendidiknya ya Selanjutnya Itu disini ada Kehojat Dewancara Juga menjelaskan Mengenai Tujuan pendidikan Menuntun segala Kodrat yang ada Menuntun segala Kodrat yang ada Pada anak Agar mereka dapat Mencapai Kepalamatan Yang sepingguh-sepingguhnya Baik sebagai Manusia Baik sebagai Kodrat Bisa selanjutnya Ini ada Bagaimana konsep Kedidikan Dihajat Dewancara Tentang Keniputan Dan karakter Nah Bagi Dihajat Dewancara Para guru Tidaknya menjadi Peribadi yang Bermutu Dalam Peribadian Dan Ritualitasnya Baru Kemudian Menyediakan diri Untuk menjadi Pakawan Dan juga Menyiapkan Para peserta Diri Jadi Sebagai pendidik itu Fungsinya Itu adalah Sebagai modal Keteladanan Dan sebagai Fasilitas Kementerikan Dari Ajar Diri Yang Ditempatkan Oleh Diri Diri Melalui Teologi Pendidikan Diri Selanjutnya Yaitu Ada Nah Disini Ada Ases Pendidikan Diri 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 Ases Pendidikan Dihadir Dewa Sarai Pertama Ada Ases Kemerdekaan Nah Disini Ases Kemerdekaan Itu Diri 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 Atas Dasar Yang Diri Bagi 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 Anggota Masyarakat Nah Ases Kemerdekaan Ini Disini Artinya Kita Memberikan Kelebasan Kepada Anak Diri Kita Kepit Kita Tetap Menyukinya Dalam Pembelajaran Yang Tetap Menyukinya Nah Yang Kedua Ada Ases Kodrat Alam Nah Disini Setiap Pendidikan Harus Berkembang Dengan Sewajar Artinya Setiap Pendidikan Setiap Meser Kedidik Itu Juga Harus Berkembang Nah Yang Kedua Ada Yang Ketiga Ases Kebudayaan Nah Pendidikan Harus Memelaw Kebudayaan Kebangsaan Itu Kearah Kemajuan Yang Dikulai Dengan Kecerdasan Zaman Kemajuan Dunia Dan Kepentingan Hidup Lagi Dan Rakyat Pada Kedua Keaman Dan Keadaan Selanjutnya Ada Ases Kebangsaan Nah Kedua Bapak Ibu Sudah Taukan Ates Kebangsaan Seperti Apa Di sini Ases Kebangsaan Mengandung Rasa Satu Dengan Bangsa Tidini Satu Dalam Suka Dan Yuka Rasa Satu Dalam Kehendak Menuju Kepada Kebahagiaan Hidup Lahir Terbagi Seluruh Bangsa Yang Terakhir Ada Ases Kemanusiaan Nah Ases Kemanusiaan Menyatakan Bahwa Dharma Setiap Manusia Itu Adalah Kemanusiaan Yang Harus Perlihat Pada Kemanusiaan Bating Dan Adanya Rasa Cinta Kasih Terhadap Sama Manusia Dan Terhadap Kemanusiaan Tuhan Terlumnya Nah Jadi Di sini Ases Kemanusiaan Itu Artinya Kita Di sini Kita Dengan Sedara Kita Itu Adalah Satu Kesatuan Yang Artinya Ketika Sedara Kita Merasakan Sakit Kita Juga Selanjutnya Ada Di sini Merdeka Belajar Menurut Nadim Malkaruk Markari Ngapak Nadim Malkaruk Itu Menteri Pendidikan Republik Menurut Merdeka Belajar Memuat Seluruh Solusi Yang Akan Memperdekatkan Pendidikan Untuk Melakukan Inovasi Dan Mengubah Inset Kulturnya Dari Administratif Kulturnya Lening Kulturnya Dari Sini Gimana Bapak Ibu Selanjutnya Di sini Kita Dapat Melihat Ada Empat Inisiatif Atau Kebijakan Merdeka Belajar Menurut Demen Ibu Yang Pertama Ada SDN Diserahkan Di sekolah Dan Ada UN Yang Sekarang Dihapuskan Dijentikan Dengan Asesmen Kompetensi Minimun Dan Survei Karakter Nah Di sini Ada Penyedir Hanaan FTP Zonasi Afirmasi Dan Presensi Lebih Luas Nah Selanjutnya Di sini Merdeka Belajar Yang pertama Pendidikan Berhenti Pada Anak Yang kedua Berikan Mereka Ruang Untuk Belajar Seperti Dengan Kemampuannya Masing-masing Yang ketiga Perubahan Fleksibilitas Dari Kulung Yang keempat Perubahan Sistem Administrasi Dan Ada Sesuah Diberikan Kedebatan Berkikir Dan Memilih Apa Yang Biasa Yang Pendidikan Yang Memilih Apa Sesuah Dapat Diberikan Kedebatan Dan Memilih Apa Yang Yang Terakhir Ada Menggali Potensi Terbesar Para Kudus Sekolah Untuk Berinovasi Dan Meningkatkan Kualitas Secara Mandi Selanjutnya Nah Di sini Sebelum Kita Masuk Di Materi Selanjutnya Saya ingin Berkanya Dulu Bagaimana Secara Bapak Ibu Menidentifikasi Potensi Keserta Dibis Bapak Pada Bu Opi Boleh Dikersilakan Kalau Jadi Mungkin Terima kasih Potensi Keserta Dibis Dengan Mengadakan Tes Yang Nostik Bu Dengan Melakukan Asesmen Diagnostik Asesmen Diagnostik Itu Asesmen Yang Asesmen Yang Memetapkan Kemampuan Awal Sosual Terima kasih Bu Opi Ada Pak Musrin Gimana Pak Halo Pak Musrin Ya Bu Bisa Bisa Diulangi Bu Bagaimana Menurut Bapak Mengidentifikasi Potensi Keserta Dibis Sejauh Kalau Menurut Saya Itu Di Asesmen Diagnostik Baik Itu Kognitif Maupun Non Kognitif Kalau Kognitif Itu Berarti Kita Untuk Mengetahui Tingkat Kemampuan Siswa Baik Itu Dari Pengetahuan Kepampilan Tapi Kalau Dari Seginal Kognitif Itu Dari Dari Istilahnya Minat Belajar Mungkin Ada Masalah Masalah Itu Mungkin Nanti Dari Situ Kita Sesuaikan Pengembangannya Untuk Dijadikan Tahap Pembelajaran Selanjutnya Kalau Menurut Saya Terima kasih Pak Yedi Gimana Pak? Halo? Pak Yedi Gimana Pak Yedi? Pak Yedi Gimana Masalah ya? Halo Pak Yedi Gimana 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 Ya Bu Dalam Mengidentifikasi Potensi Peserta Didik Menurut Saya Sejauh Ini Adalah Dilakukan Mengencara Melakukan Apa Dengan Cara Penilaian Di Kelas Baik Baik Di kelas Maupun Di luar Kelas Dengan Menggunakan Boleh Dengan Menggunakan Tugas-tugas Secara Tugas Mandiri Atau Tugas Kelompok Agar Bisa Mendapatkan Pencapaian Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Potensi Mereka Masing-masing Terima kasih Nah Disini Yang Kedua Melakukan Adjustment Yang Ketiga Wawancara Dengan Kusua Dan Kanyalah Bidang Apa Yang Dia Sukai Berserta Alas Yang Keempat Melakukan Tes Minat Bakat Agar Mengetahui Bidang Tertentunya Yang Dia Sukai Melakukan Observasi Bisa Melalui Orang Tua Dan Orang Terdekat Dan Orang Terdekat Selanjutnya Ada Menganalisis Hasil Ulangan Tugas Dan Karya Yang Dia Hasil Selanjutnya Ada Apresiasilah Setiap Langkah Kecil Yang Dia Lakukan Membangun Percayaan Dirinya Untuk Berani Memangkinkan Potensi Yang Bidang Nah Disini Adalah Cara Mengidentifikasi Potensi Keserta Dirinya Ada Banyak Ya Agar Pakatnya Terus Kita Buat Membangun Percayaan Dan Memberikan Apresiasi Ketika Mulai Keserta Selanjutnya Ada Poster Tentang Manager Di Sekarang Tepat Dilihatkan Nah Disini Pendidikan Adalah Usaha Pendidikan Adalah Usaha Kebudayaan Yang Bermakus Memberikan Dindingan Dalam Hidup Dan Jiwa Raga Anak Ini Agar Dalam Garis Kodrat Perlakunya Pribadinya Serta Ngaruh Pengaruh Lingkungan Itu Mendapat Dindingan Hidup Yang Lebih Baik Jadi Pendidikan Itu Menuntun Kita Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Jadi Di Pendidikan Yang Memerkesperan Itu Adalah Memberikan Kebebasan Pada Peserta Dibu Tetapi Tetap Dalam Bintang Baik Dari sini Ada yang ingin Tanyakan Bapak Ibu Cukup Bu Cukup Bu Cukup Ya Baik Disini Saya Ingin Dari Ibu Menyimpulkan Apa yang Saya Sampai Menyimpulkan Hasil Menteri Yang Saya Sampai Sampai Bapak Ibu Dapat Jadi Saya Dapatkan Ada Beberapa Teknik Untuk Memetaui Potensi Sesuai Halo Bu Jadi Menurut saya Yang saya dapat Belajari Dalam Pelajaran Ini Ada Beberapa Teknik Dalam Menentukan Atau Dalam Mengetahui Potensi Sesuai Bu Kalau saya Mengertilah Tapi Ini Perlu Kita Apain lagi Apa itu Merdeka Belajar Mungkin Kita Harus Lebih Mengenal Siapa Itu Siapa Namanya Pak Apa Ki Hajar Dewantara Saya Lupa Juga Ki Hajar Dewantara Bagaimana Dia Perjuangannya Untuk Membangun Taman Siswa Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa Ini Wajib Kita Apresiasi Bagaimana Siswa Itu Peserta Didik Itu Bisa Belajar Mandiri Menyenangkan Bahagia Tidak Harus Menuntut Semua Harus Dipahami Tidak Menuntut Angka Angka Tidak Menuntut Pendilaian Yang Istilah Ini Peringkat Berapa Peringkat Ini Tetapi Lebih Kepada Proses Dalam Tahap Pembelajaran Kalau saya Itu aja Bu Ika Terima kasih Pak Pak Yogy Gimana Ada Sambahan Ya Sama Dengan Al-Muslim Dari Apa Yang Ibu Sampaikan Mengenai Ketipan Dari Bapak Kihajar Dewantara Tentunya Kita Semua Sebagai Guru Kita Harus Bisa Mengenepankan Pembelajaran Kepada Bapak Didik Dengan Sempurna Meskipun Terus Kita Lakukan Berusaha Untuk Terus Menyempurnakan Sesuai Perkembangannya Dan Jangan Sampai Kita Lupa Dengan Apa Yang Telah Disampaikan Bapak Kihajar Dewantara Setiap Orang Itu Adalah Guru Setiap Rumah Itu Harus Jadikan Sekolah Di depan Seorang pendidik Harus Memberi Keladan Atau Contoh Dalam Tindakan Yang Baik Tengah Atau Diantara Murid Guru Juga Harus Menciptakan Sesuai Dengan Ide Atau Tinggal Lakunya Dari Belakang Seorang Guru Harus Memberikan Dorongan Kalau Suatu Ketika Ada Orang Meminta Pendapat Apakah Kihajar Itu Seorang Yang Nasionalis Atau Radikalis Atau Sosialis Atau Demokrat Atau Humanis Ataukah Tradisionalis Maka Katakanlah Bahwa Bapak Kihajar Dewantara Itu Orang Indonesia Biasa Saja Yang Dikerja Untuk Bangsa Indonesia Dengan Cara Indonesia Mempunyai Ketetapan Tidak Boyah Berisi Dengan Berimu Pengetahuan Hingga Kita Harus Yakin Dengan Seyakin Yakinnya Bahwa Apa Yang Dilakukan Adalah Benar Dan Baik Itu Saja Bu Jika Saya Amat Apa Memberikan Kesimpulannya Baiklah Kayaknya Ini Materi Yang Saya Sampaikan Jika Ada Kekurangan Mohon Dimaafkan Sudah Bapak Sudah Dimaafkan Sudah Bu Sudah Bu Terima kasih Bu 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 Ika Luar Biasa Sampai Sampai Jumpa Di Besok Pagi Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Ya Imini Dengan Doa Lebih Dahulu Dengan Percayaan Masing-masing Selamat Peristaha Percayaan 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 Percayaan